Intro Halo sahabat beta, masih bersama kami tentunya di beta news Jadi hari ini saya sedang berada di Desa Terbang, Ketamatan Jepulo, Kabupaten Kudus Tepatnya ada di Museum Perubakala Situs Pati Ayam Nah jadi hari ini di Situs Pati Ayam ini sedang ada kegiatan yaitu konservasi dan investarisasi koleksi Yang dibantu oleh Museum Jawa Tengah yaitu Museum Romba Wasita Nah kira-kira seperti apa proses kegiatannya untuk kita terus ikutin saya Let's go Sampai jumpa 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 Kita sendiri kan belum punya anginya, sedangkan kita biasanya bekerjasama dengan sanggiran. Tetapi pada saat ini untuk sanggiran sendiri, kita dari PPKM dan teman-teman di sana juga menanggungkan kegiatan untuk baik keluar dan ke dalam mereka sendiri. Jadi karena dengan kondisi seperti itu, kebetulan dari musyum sama dengan kawasan itu punya anginya juga, kita bekerjasama dengan beliau-beliau. Saya bolehlah bisa dijelaskan untuk kegiatan konservasi ini gimana, Bu? Jadi musyum Jawa Tengah Rambuarsito diminta bantuan oleh musyum pati ayam Kabupaten Kudus untuk kegiatan konservasi. Karena musyum pati ayam ini kan musyum khusus ya, fosil. Jadi tim konservasi dari musyum Jawa Tengah Rambuarsito juga menunjukkan khusus secara khusus, artinya perlakuan apa yang untuk mengkonservasi konservasi konservasi itu yang sering kita lakukan di sana akan diterapkan di musyum pati ayam. Kegiatannya seperti apa, Bu? Kegiatannya pertama identifikasi benda, kemudian para konservasi akan melihat musah, mungkin ada penyakit, kemudian ada penusakan, nah barulah diambil tindakan. Tindakan itu ada perbaikan, ada juga pengobatan atau cuma pemeliharaan. Ada tiga tahapan seperti itu. Jadi di konservasi hari ini ada berapa yang diajukan, Pak? Pemacana konservasi tidak perhari ini sampai semasa kegiatan. Tiga tahun yang melihatannya 14 tahun, selanjutnya pemacana ketabikan 48 tahun. Dari kegiatan ini di antara kaji maupun konservasi. Ada maksudnya pengobatan dari tujukan perwakilan ke tujukan 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 ke tujukan. Di antara adalah gajah, setiap ke tujukan 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 ke tu Oke sobat-sobat, jadi itu dia tentang saya mengenai kegiatan infrastrisasi dan konsentrasi dari musyipati ayam Nah untuk hari ini ada 48 fosil yang berasal dari 17 spesies yang ada di musyipati ayam lalu dari tim progawasita sendiri yang ada di wetting yang jublahnya ada sekitar 9 orang Nah semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk saya berpeta semuanya Jangan lupa rekomendasi dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspirasi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih